Intro Telkomsel 24 Juni 2022 malam menggelar Telkomsel Award 2022 sebagai wujud dukungan operator telekomunikasi digital tersebut kepada para pelaku industri kreatif di tanah air. Kami melihat bahwa dunia kreatif teknologi digital berkembang pesat. Untuk menghadapi itu, Telkomsel membangun platform yang memang memberikan wadah bagi mereka sehingga dengan ini menjadi sarana mengembangkan potensi di bidang kreatif kata Abdullah Fahmi, Vice President Brand and Marketing Communication Telkomsel. Untuk para pemenang penghargaan Telkomsel Award 2022 sendiri, Lesti Kejora memenangkan favorit Solo Sinjar mengalahkan Danang, Iwan Fall, Rosa Fia Fallen, Rasha Rashid meraih favorit mainstream male talent mengalahkan Ari Ilham, Brian Domani, Yossi Sudarso, Deva Mahendra. Sementara di kategori favorit mainstream female talent, Adni Delicia berhasil mengalahkan Amanda Reules, Anyak Geraldine, Sela Dara, Zara Leola. Untuk favorit mainstream konten, Merindu Cahaya di Amstel menjadi yang paling diunggulkan dan meraih penghargaan di kategori ini. Mengalahkan Eyang Putri, Kau dan Dia, Rasha The Wonder Kid, dan Sarigala Langit. Pada kategori favorit grup atau duo, Noah sukses mendapatkan penghargaan tersebut dengan mengalahkan Wali, Armada, Sela On Seven, dan Ungu. Untuk kategori musik lainnya, yaitu favorit song, salah mencintai dari Betran Peto, Putra Onsu menjadi yang paling difavoritkan dengan mengalahkan Masih, Rosa, Melawan Restu, Mahalini, Melukis Senja, Budi Doremi, dan mungkin hari ini esok atau nanti, Adnan Delicia. Dari kategori esport, MPL menjadi yang paling favorit di kategori favorit event esport publisher, mengalahkan PMPL, VVML, CODM, Major Series, dan VCT. Untuk kategori favorit esport tim, RRQ, jadi tim esport yang paling difavoritkan mengalahkan, Evos, Biggestron, Aura Esport, dan DG Esport. Telkomsel juga memberikan live team assessment kepada aktris senior Christine Hakim. Beliau telah mendedikasikan daripada seni peran dan film, kata Wisnu Utama, Kasuban Dio, komisaris utama Telkomsel, saat memberikan pengantar untuk penghargaan itu. Hampir 50 tahun beliau berkarya, dan namanya kian besar di industri film tanah air, bahkan internasional, kata Wisnu Utama. Direktur utama Telkomsel Henry Mulyasya melalui keterangan tertulisnya mengatakan, lewat para helatan ini, mereka mengapresiasi setiap insan kreatif Indonesia yang mampu mengoptimalkan berbagai peluang dalam mengembangkan potensi diri, dengan melahirkan karya-karya dan prestasi. Henry menambahkan, penyelenggaraan Telkomsel UOT 2022 merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk terus berupaya menghadirkan perubahan melalui berbagai terobosan yang tak hanya terbatas dalam hal produk dan layanan, melainkan juga pada berbagai aksi kolaborasi dengan seluruh pihak yang dapat membuka peluang lebih luas untuk segala kemungkinan Pungkas Henry. Sekedar informasi, Telkomsel pada tahun 2022 ini kembali menggelar Telkomsel UOT untuk memberikan apresiasi kepada talenta-talenta kreatif di tanah air yang telah memberikan dampak positif bagi bangsa melalui karya dan prestasi. Ajang puncak penghargaan Telkomsel UOT 2022 sendiri dapat disaksikan pada hari Jumat beberapa waktu lalu secara langsung melalui saran di sejumlah platform. Adapun Telkomsel UOT 2022 bakal ditayangkan live secara eklusif di SCTV, aplikasi make stream, video, dan kanal YouTube Telkomsel. Direktur utama Telkomsel Henry Mulyasya mengatakan lewat Telkomsel UOT 2022 mereka hadir memberikan apresiasi kepada setiap insan kreatif Indonesia yang mampu mengoptimalkan berbagai peluang dalam mengembangkan potensi diri dengan melahirkan karya-karya dan prestasi. Terdapat delapan kategori nominasi yang akan diberikan Telkomsel dalam ajang penghargaan tersebut kepada para musisi, pemain film yang berakting di konten original make stream dan ekosistem e-sport. Tiga kategori nominasi untuk musisi dan karya-karyanya terdapat pada platform Langit Musik yakni nominasi favorit song, favorit grup atau dua, dan favorit solo singer. Kemudian, ada tiga kategori nominasi untuk pemain film original make stream seperti favorit make stream content, favorit make stream male talent, dan favorit make stream female talent. Kategori penghargaan selanjutnya adalah dua nominasi untuk industri e-sport Indonesia yaitu favorit e-sport team dan favorit event e-sport pro bleacher. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi-informasi terbaru dari channel YouTube ini.